Pada kesempatan ini kami mengadakan konferensi PES berkaitan dengan yang pertama mengenai rangkaian kegiatan ahli baktia diaksa tahun 2019 yang ke-59 bahwa dalam rangkaian kegiatan ahli baktia diaksa ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik kegiatan olahraga, wakti sosial, anjang sana, dan yang lain-lain yang semua ini adalah memang sebuah kegiatan rutin setiap tahun yang dilaksanakan dan kita pertengarkan kegiatan-kegiatan ini memang yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya dan lingkungan kami lingkungan kegiatan di selumah menyampaikan bahwa rangkaian kegiatan 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 bersamaan juga dengan kegiatan di kantor ahli baktia di dalam hal ini yang ke-19 ya ke-19 ya ke-19 ya ke-19 ya ke-19 ya kejaksaan-kegiatan rumah telah melaksanakan kurang lebih sekitar 6 kegiatan hari pertama peduli masjid itu hari Rabu masjid masjid iwan umuminin yang dikecap kelurahan selebar itu ada wakti susah kita terus ke yayasan hidayat ular itu hari Rabu juga kemarin kita menyadari anak-anak disana dan juga membantu yayasan tersebut hari ini pagi tadi baru terlaksanakan berupa 3 anak-anak darah yang ini juga berbarengan dengan ibu-ibu ikatan adik sedalam hari ini dan rencana kalau tidak ada hambatan insya Allah hari Sabtu kita akan melakukan penghijauan kita bekerjasama dengan BKSDA melakukan penghijauan pengkayaan di kawasan konservasi di Kabupaten Seluma Desa Pungkai dengan agenda kita saat itu adalah melakukan penanaman cemara laut dan ketapan melakukan pengkayaan penanaman ulang ya itu adalah bentuk hijauan yang mana karena daerah kita kita yang di era pantai jadi kita untuk masa depan juga ini kemudian acara berikutnya insya Allah juga besok ingin terlaksikan dengan selatu amik pada purna yang mantan-mantan ya selatu amik dengan orang-orang yang berpikiran dengan orang yang telah pensiun misalnya dan ada lagi acara kita mengadakan olahraga bersama seluruh peluang besar ke Jaksani Seluma ini acara ini untuk mengkoro Tadisa Tuhahmi dari kami sebuah peluang besar anak-anak juga nanti akan banyak sekali yang dikirkan event-event saat itu kita laksanakan dan ini dari kita ke kita dan puncaknya ya tanggal 22 Juli nah itu nanti kita melaksanakan pakaian puncak terupai peringatan dari Pertian Yaksan yang insya Allah kita laksanakan kejaksaan termudah di Provinsi 50 yang barengan sama-sama yalah kaur seluma buku-buku ya tiga itu lebung lebih lebung juga nah kami di kejaksaan di Seluma selama tahun 2019 telah banyak yang kita lakukan tapi hal ini tidak lupa dari kerjasama semua pihak dari internal atau eksternal sama kerjasama dengan insasi terkait dengan apor-apor penegak hukum lain dan juga kerjasama khususnya di dalam internal keorganisasi kami sendiri nah menurutkan perkara sejak tahun Januari 2019 sampai dengan sekarang di bidang pidana umum kita telah melaksanakan perang perkara kurang lebih 60 kasus perkara dari Januari sampai sekarang ya yang perkara ini banyak sekali macam-macamnya tapi yang paling banyak sekarang termasuk lah itu selain narkotika pencurian juga perkara kegerasan seksual asusila itu termasuk paling banyak dan ada beberapa hal yang jarang terjadi tapi kita laksanakan ini keragakan kajaksa melakukan itu kita melakukan penuntutan anak-anak tersebut khususnya anak-anak ya kita masukkan ke panti sosial salah satunya itu kita kirim dibutuh bahasa pengadilan itu dikirim ke Jambi masuk ke tempat perawatan rehabilitasi khusus anak di Jambi karena untuk wilayah kita Lampung Jambi Bengkulu Palembang tadi Jambi jadi dia jadi ada negara kemudian juga ada juga yang kita tuntut dan diputus mendapatkan pelatihan pelatihan mekanik junior di Bengkulu BLK Profesi Bengkulu nah hal ini memang perkara-perkara kerasan susila atau perkara-perkara anak-anak ini ini menjadi perhatian kita semua karena ini masa depan disamping narkotika nah kemudian perkara perdata-data usaha negara Alhamdulillah saat ini kita sudah ada tiga MUU yang pertama ke RSUD Tais kita bisa sama kemudian ke BPJS Kesehatan Seluma dan ketiga kita juga bersama dengan KPU Kapten Seluma dan tidak untuk kemungkinan ke depan banyak lagi yang sudah mau kerjasama kita tapi memang kita pelajari dan kita kaji dulu kalau sekarang kita sudah surat puasa dari instansi lain sekarang lebih 10 saat ini dan bukan tidak mungkin akan bertambah lagi sebenarnya kalau kalau inter ini pengamanan pengamanan baik di dalam dan di luar baik sekali yang telah dilaksanakan oleh tim inter kasih inter dari sahabat pungli kemudian pengaman sahabat pengawasan orang asing pengawasan barang cetakan itu baik sekali yang telah dilaksanakan dan Alhamdulillah lancak semua dan selumat kondusif dan juga itu yang keluar kalau di dalam ya banyak sekali yang dilakukan oleh tim inter ini yang untuk men-support bidang-bidang lain di kantor kejaksaan keselurma akhirnya menuju ke perangan perkara karena itu berasal dari inter kemudian di pengumpulan data setelah data yang dapat ada indikasi baru diserahkan ke bidang it's good itu penyidikan kita sudah ada satu penuntutan sampai saat ini ada dua tapi baru putus kemarin SMK negeri 6 kemudian eksekusi sudah tiga tahun ini dilakukan dan upaya hukum ada lima ini masih berproses sampai sekarang belum inklah lima perkara berkata-berkata lama baik itu kasasi ataupun pika dan khusus khusus bahwa pada periode januari sampai sekarang kita telah berhasil melakukan penyelamatan keuangan negara sebesar 813 440 448 rupiah ini periode januari sampai julia dan ini sudah di store semua ke negara bukan di kita sudah di store berarti ini memang sudah kembali ke negara dan masih nanti pakai perkara lain juga masih ada nah kalau mengenai barang bukti Alhamdulillah kita sudah 3 kali tahun ini melakukan penyeselahan dan mudah-mudahan setiap perkara yang kita ekskusi ada putusan dengan ilan langsung kita ekskusi dan kita musnahkan supaya tidak ada penumpukan barang-barang bukti supaya kita masalah hukum itu sesuai dengan aturan dan cepat tepat efisien jadi ekskusi yang barang dikembalikan yang dirampas negara kita lelang yang dirampas di musnahkan kita musnahkan jadi jangan sampai seperti narkotika harus beberapa lama jadi kan nanti kita takut barang-barang seperti itu kan berbahaya dan kita juga melakukan penyimpanan khususus itu rangka kegiatan kejaksaan selumah selama tahun 2019 pencapaian-capaian telah kita lakukan memang masih banyak masih begitu banyak kekurangan kita tetapi kami bersama-sama disini seluruh para kasih para jaksa seluruh staff di kejaksaan selumah ini baru-baru bekerjasama berkomitmen dan selain terbuka bahwa kami akan melaksanakan semua tugas-tugas kami dengan baik profesional dan yang paling penting kami siap membantu mensukseskan apa memajukan keopetis rumah ini dengan sesuai tapi sesuai untuk foksi kami mungkin itu yang saya sampaikan mungkin ada tidak ada tamat ya langsung ke langsung besar terima kasih terima kasih bagaimana bang bang